Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Berjumpa kembali dalam Hikmat Pagi pada tanggal 10 April 2021 Sebelum kita membaca dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih di dalam Kristus kami sungguh mengucap syukur Tuhan Pada pagi hari ini dengan cuaca yang cerah Tuhan izinkan kami kembali untuk boleh menjalani kehidupan yang baru Tuhan kiranya engkau menolong setiap kami anak-anakmu yang lemah dan terbatas ini Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya mengerti, tahu Tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih Bapak, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa Amin Perenungan Hikmat Pagi kita hari ini adalah Jangan berbuat dosa Terambil dari 1 Korintus 15 ayat 30 sampai dengan 34 Tetapi saya akan bacakan ayat 33 sampai dengan 34 saja Demikian bunyi firman Tuhan Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah Hal ini ku katakan supaya kamu merasa malu Demikian sabda firman Tuhan Syukur kepada Allah Ibu bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Dorothy Day yang lahir di Brooklyn, Amerika Serikat pada tanggal 8 November 1897 Merasakan sulitnya hidup di masa perang Amerika Suasana perang yang menimbulkan penindasan, penderitaan, dan ketidakadilan Membawanya kepada perjuangan di bidang jurnalistik dan aktivitas sosial Sebelum ia percaya Tuhan dan memberi diri di baptis Dorothy menganut gaya hidup bebas dan berpikiran radikal Ia pernah menjalani hidup kohabitasi Atau hidup serumah tanpa ikatan perkawinan Kemudian mengandung dan melakukan aborsi Laki-laki terakhir yang berstatus kohabitasi dengannya adalah Forster Butterham Seorang ateis yang anarkis Ketika Dorothy merasakan penerimaan dan kasih persaudaraan yang luar biasa di sebuah gereja Hal itu menjadi titik balik kehidupan rohaninya Ia memutuskan menerima sakramen baptisan pada tanggal 28 Desember 1927 Nama Dorothy menjadi semakin terkenal ketika ia berkampanye dalam membela orang-orang miskin Terbuang, lapar, dan parah tonawisma Pada 29 November 1980 Dorothy Day meninggal dunia dan dimakamkan di New York Paus Johannes Paulus II di tahun 2000 memberinya gelar Pelayan Tuhan Sebuah gambaran kehidupan yang indah ketika menjemput ajal telah meninggalkan perbuatan dosa dan hidup mengabdikan diri untuk membela sesama sebagai pelayan Tuhan Ibu bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Rasul Paulus dengan jelas memberikan pengajarannya kepada jemaat Korintus Bahwa keyakinannya akan kebangkitan Kristus telah membawanya berkomitmen di dalam menjalani pelayanan yang penuh bahaya bagi Kristus Ia rela menderita melawan binatang buas dan setiap hari berhadapan dengan maut Semua itu dilakukannya karena ia percaya akan janji kehidupan dan keselamatan kekal di dalam Kristus Rasul Paulus menyatakan di dalam ayat 32b demikian Rasul Paulus disini ingin menegaskan agar umat Tuhan tidaklah sesat Karena pergaulan yang buruk dapat merusakkan kebiasaan yang baik Ia meminta agar orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak berbuat dosa lagi Dunia dengan segala pesona dan godaannya selalu menarik setiap orang untuk jatuh di dalam dosa Namun umat Tuhan akan sanggup menepisnya jikalau mengandalkan kuasa Tuhan yang bekerja dan berkarya di dalam dirinya Dan hidup seturut dengan ketetapan-ketetapan serman Tuhan Mari Ibu Bapak Jumat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita hidup berkenan di hadapan Allah dan tidak berbuat dosa lagi Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi kami sungguh bersyukur untuk anugerah keselamatan Yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami melalui Kristus Yesus Yang telah mati dan bangkit memberikan pengharapan bagi kami semua Sehingga kami pun juga diberikan kuasa, kemampuan untuk hidup di dalam kebenaranmu ya Tuhan Oleh karena kami mengandalkan engkau sepanjang kehidupan kami Sehingga kami akan bisa berkata tidak terhadap dosa Bapak Surgawi pimpinlah kehidupan kami Sehingga kehidupan kami juga boleh menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini Dan kami percayakan seluruh rangkaian aktivitas kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti Hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi, selamat pagi